Kalau nama Tuhan Yesus, kita mulai belajaran kidung. Mari kita sama-sama doa. Haleluya, Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai belajaran kidung. Mari kita lihat kidung makasurat tujuh. Kidung makasurat tujuh. Ayat pertama. Tuhan Yesus, kita mulai belajaran kidung. 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 Membangin bulan Turung bunga Langan Lucid air Dukur Semuanya Menujinya Ketiga Anggudah Dan pengebusan Salah Berkatanya Allah Sumber Keselamatan Berkatan Suka Cinta Salah Mati Dibihara Dalam Kasih Sertanya Kita Untuk Kebusan Menujikan Ketiga Dan pengebusan Suka Memuliakan Namanya Semang Lagi Suka 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 Selamat malam. Masjid Kristus balju, bersatu baru. Yundang landanya, seru tak balju. Masjid Kristus balju, bersatu baru. Masjid, masjid, masjid. Dengan rentanglah. Alleluia, amin. Dengan rentanglah. Kita lihat lagi hidung, muka surat 210210. Ayat pertama. Kita lihat lagi hidung, ini berakhir. Bukan di bawah ke langit ketika. Di sana Tuhan Yesus. 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 Sampai jumpa di Tuhan. 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 Ayat pertama. Agar yang dalam bahagia dapat diselamatkan. Ayat kedua. Sampai jumpa. Tuhan. Ayat terakhir. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Tuhan. Tuhan. Sampai jumpa. 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 Baik. Kita siapkan hati kita. Kita memulakan kemahiran kehormatan rohani pagi hari ini. PEMBICARA 1 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian kebangunan rohani gereja terlebih. Pertama-tama, mari kita sama-sama naikkan pujian, kitong rohani, bilangan 469. Sosien,我们一起唱诗,赞美诗 469首. Pertama, mari kita sama-sama naikkan pujian, kitong rohani, kitong rohani, kitong rohani, kitong rohani, kitong rohani. Pertama, mari kita sama-sama naikkan pujian, kitong rohani. Pertama, mari kita sama-sama naikkan pujian, kitong rohani, kitong rohani, kitong rohani, kitong rohani, kitong rohani. Pertama, mari kita sama-sama naikkan pujian, kitong rohani, kitong rohani, kitong rohani, kitong rohani. Pertama, mari kita sama-sama naikkan pujian, kitong rohani, 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 kit selamat menikmati 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 Maka saya kongsikan Masmur 16 Masmur 16 Kita lihat di ayat 5 Masmur 16 ayat 5 Ya Tuhan, Engkau lah bahagian warisanku dan pihanaku Yeruwa adalah warisan kita Warisan itu merupakan satu pusaka kepada kita Sanya kita mahu sayangkan pusaka yang Tuhan berikan kepada kita Seperti nenek moyang kita Dia turunkan tanah warisan kepada kita Pasti tanah warisan itu kita tidak akan jual Di mana kita tetap kekalkan tanah itu Mempertahankan itu tanah Disebabkan itu adalah warisan dari nenek moyang kita Jadi itulah makanya warisan itu mau dipertahankan Itulah Tuhan pun jadikan warisan pusaka kepada kita Jadi demikian itulah kita mau dipertahankan Supaya kita tetap Tuhan jadi warisan kita Dan Tuhan itu adalah pihala kita Jadi itulah maka kita merupakan pihala Tuhan Maksudnya kalau pihala itu Kalau itu merupakan pihala Itulah kita mau bertanding sampai kesudahannya Kalau kita dapat bertanding sampai kesudahannya Sampai akhirnya Jadi itulah kita akan dapatkan pihala ini Jadi itulah makanya di dalam hidup kita Itulah kita mau jadikan Tuhan sebagai warisan kita Dan pihala kita Jadi demikian itulah macam mana kita mau bertahankan Supaya Tuhan tetap di warisan kita Pihala kita Kita lihat yang pertama di ayat 2 Masmur pasal 16 ayat 2 Aku berkata kepada Tuhan Engkau lah Tuhanku Tidak ada yang baik bagiku selain engkau Jadi demikian disini memberitahkan kepada kita Itulah raja tau Kerana dia merupakan pengarang Masmur pasal 16 ini Itulah terus dia berkata Aku berkata kepada Tuhan Itulah terus dia berkata Dia berkata Dia berkata Engkau lah Tuhanku Nis我的主 Tidak ada yang baik bagiku selain engkau Itulah pertama-tama Supaya Tuhan tetap jadi warisan kita Tetap jadi pihala kita Sama seperti raja tau Mengakui Mengakui apa Tuhan ialah Tuhannya Yang merupakan yang terbaik bagi dia Tidak ada apa-apa lagi yang dapat setanding daripada Tuhan Jadi itulah Tuhan yang paling baik Jadi itulah kita mau mengakui dia Itulah di dalam hidup kepercayaan kita Tidak ada satu pun yang terjejer Maka itulah setiap kita mengakui bahwa Tuhan ialah Tuhan kita Bagaimana Tuhan itu adalah yang paling baik untuk kita Tidak ada apa-apa lagi yang lebih baik daripada Tuhan Jadi itulah makanya kita mau mengakui dia Jadi demikian kalau kita mau mengakui dia Jika kita lihat di dalam kitab Isaiya Kita lihat Isaiya Isaiya 43 Isaiya 43 Isaiya 43 Isaiya 43 Ayat 10 Dia kata Kamu ini saksi-saksiku demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang ku telah pilih Supaya kamu tahu dan percaya kebanyaku Dan mengerti Jadi itulah dia berkata disini Tuhan yang berfirman Kita adalah hamba Tuhan Kita yang dibilih oleh Tuhan Lepas itu setelah kita percaya dan dibilih Tuhan Itulah kita percaya Itulah kita percaya Kita mengerti Mengerti apa Percaya apa Itulah bahwa aku tetap lihat Sebelum aku tidak ada Allah dipentukan sesudah aku tidak ada yang lagi Ayat 11 Ayat 11 Aku akulah Tuhan tidak ada jurus selamat selain daripada aku Walaupun aku tetap ada yang tidak ada jurus selamat selain daripada aku Jadi itu makanya kita seperti yang dikatakan oleh Nabi Isaiya Inso kita seperti yang disini Maksud Tuhan sudah memilih kita Jadi, kita sudah Dibanggil oleh Tuhan Dijadikan hamba Tuhan Jadi, itulah makanya kita mengakui Mengakui apa? Itu lah, dia kata Tuhan adalah Tidaklah Tuhan, selain daripada Tuhan yang ciptakan Langit dan bumi, yaitu Yesus Christ Hanya Tuhan Yesus Dia adalah Juru selamat kita Jadi, itulah makanya di dalam hidup kita Itu lah, kita mau mengakui Tuhan adalah Tuhan kita Tidak lagi yang setanding dengan Tuhan Itu lah, kalau kita semua mengerti Dan percaya, dan mengakui Jadi, itulah kita tahu bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita Kita pun bersama dengan Tuhan Jadi, bagaimana boleh dijadikan Lalu, dia lari sini, lari sana di dalam aurora gereja Sudah dikawal, dia dapat duduk sekejap Lalu, ada satu teknis yang suka Tuhan Lalu, dia bawakan dia Lalu, dia bawa ke belakang Belakang aurora gereja Lalu, dia bawa dia berdoa Lalu, dia bawa dia berdoa Terima kasih Tuhan Dia duduk di tempat ibu 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 Dia sedap bergerak Dia duduk Jadi, dia duduk di tempat ibu Dia berkata, berterima kasih Tuhan Jadi, itu adalah apa pun sentarakan Tuhan Jadi, itu bukan hanya untuk mengikuti Tuhan Hikmat kita Maksudkan Sandarkan kuasa kita Tidak Itu tidak dapat Maksudkan Sandarkan Tuhan Jadi itulah Paling baik Jadi itulah Di Roma Fasal 10 Memberitakan kepada kita Di dalam kitab Roma Fasal 10 Kita lihat Di ayat yang ke-13 Dia kata Sebab orang siapa Berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Jadi itulah Siapa yang berseru Kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Kalau kita mengakui Ada Tuhan Yang mana percaya Kita ada Tuhan Itu mikir lah Kita berseru Pertuhan Itu lah Kita akan jadi selamat Ini itulah Tuhan ialah warisan kita Tuhan ialah biaya kita Ini itulah Tuhan ialah biaya kita Jadi macam mana kita Bukan terjijil Itu lah Dia dapat terjijil Itulah kita Mengakui dia Bahwa Tuhan bersama dengan kita Kita lihat Kita lihat Amsal Kita akui kan Tuhan Akui lah Tuhan Kita akan meluruskan jalan kita Jadi ini sangat penting tau Ini adalah Tindakan diantara dua pihak Ini adalah Itu lah Bagaimana Kita akui Tuhan Kalau kita Berlukan Tuhan Baru Tuhan Luruskan jalan kita Kalau kita tidak Lurus Ataupun tidak Akui Tuhan Jadi macam mana Tuhan tidak akan Luruskan jalan kita Jadi Sen Tidak Mereka Itu lah Merupakan Dua tindakan Ataupun Dua pihak Yang perlu Bertindak Itu lah Kalau Dua pihak Bertindak Ataupun Dua Pihak Bekerja Saman Itu lah Maka lah Baru lah Tepat Lihat Hasilnya Jadi Siapa yang Bertindak Itu lah Kita sendiri Itu lah Kita akui Tuhan Baru lah Tuhan Bertindak Baru lah Luruskan jalan kita Sari Zihin Luruskan Kera kedua Kita mau Bincangkan Kembali Masmur 16 Kita lihat Di ayat 1 Masmur 16 Ayat Dia Jagalah Aku Ya Allah Somba Padamu Aku Berlindung Jadi Inilah Merupakan Tindakan Dua pihak Itu lah Dia kata Tuhan Jagalah Aku Itu lah Tuhan Mau jaga Dia Tapi Kalau Tuhan Jaga Kita Itu lah Dia kata Padamu Aku Berlindung Itu lah Makanya Dua pihak Mesti Bertindak Itu lah Mesti Ada Bekerja Sama Kalau Kita Berlindung Dalam Tuhan Itu lah Maka Kita Akan Dijaga Oleh Tuhan Itu lah Maka Kalau Kita Aku Tuhan Tuhan Luruskan Jalan Kita Itu lah Maka Tua Pihak Ini Bertindak Tidak Boleh Satu Pihak Yang Bertindak Sejak Tidak Mesti Bekerja Sama Itu lah Maka Kita Dalam Hiduk Kita Sama Tidak Maka Tubi Sama Sama Satu Dia bawakan satu plastik, satu kilo, satu kilo itu buah gajus, gajus, yau teo. Dia mengambil 1瓶 kacang untuk buah gajus. Yau teo, satu kungkus, satu kilo. Yang sudah goreng, sudah masak, sudah siap sediang untuk makan. Jadi itulah, sampai dua hari, satu kilo habis makan. Maka, masalah besar. Karena terlalu banyak makan gajak. Terus dia sakit gaup. Tidak dapat berjalan juga. Saya tidak akan berjalan juga. Saya tidak akan berjalan juga. Jadi itu, dua pihak harus berpindah. Jadi, dua pihak harus berpindah. Ada yang akan berjalan juga. Saya juga akan berjalan juga. Supaya menjaga. Makan sumber juga. Saya juga akan berjalan juga. Supaya dapat menjaga uric acid. Itu adalah pihak. Walaupun makan ubat, walaupun makan suprimen. Tetapi masih lagi makan sesuatu yang dilarang. Semua sesuatu yang akan membangkitkan itu uric acid. Lepas itu, berdoa saja, Tuhan, bantu saya supaya jangan jauh. Kalau saya masih lagi ada 2 minggu. Terdapat berdoa. Tapi makan juga yang dilarang. Tapi makan yang dia boleh makan Tapi kalau makan sedikit apa? Ini makan tanpa Tidak ada penguasaan Jadi bagaimana kita mau Tuhan bertindak Itu lah kita mau Tuhan bantu kita Kita pun mau bantu diri sendiri Itu lah makanya kita mau mengaku Tuhan Berlindung di dalam Tuhan Itu lah baru Tuhan jaga kita Itu lah kalau kita di luar Tidak di dalam Tuhan Itu lah tidak dilindungi oleh Tuhan Macam mana Tuhan mau lindungi kita Yang melindungi kita itu iblis Kerana kita bukan di dalam lingkungan Tuhan Kita sudah berada di liang-liang adu singa Itu lah makanya Akhirnya kita bukan dijaga oleh Tuhan Melainkan kita dijaga oleh si jahat Ini sebabkan kita bukan berlindung di dalam Tuhan Kalau kita berlindung di dalam Tuhan Kalau kita berlindung di dalam Tuhan Lihat Masmur 36 Kita lihat dalam Masmur 36 Kita lihat di ayat ke-8 Ayat ke-8 Ayat ke-8 Ayat ke-8 Betapa berharga yang kasih setiapmu Ya Allah Anak-anak manusia berlindung dalam maungan sayapmu Sena,你的慈ai Herci, barui Si人投靠在你 Cepang的印象 Kalau kita berlindung di dalam sayap Tuhan Di maungan sayap Tuhan Kalau kita berlindung di dalam Tuhan Terlalu kita nampakkan kasih setiap Tuhan Itulah dia kata Berharga yang kasih setiapmu Ya Allah Itulah kalau kita berlindung di dalam Tuhan Itulah kita nampakkan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita Jadi apalagi yang kita boleh wadilkan Kerana ada kasih Tuhan menyentai kita Itulah Tuhan yanglah bahagian kita Warisan kita Kianlah kita Jadi macam mana boleh tercicil Kalau kita tidak akan tercicil Disebabkan kita dilindungi Tuhan Kita dijaga Tuhan Disebabkan kita bendaung di dalam Tuhan Berlindung di dalam Tuhan Berlindung di dalam Tuhan Macam mana lagi dapat dikanggu oleh si jahat Itulah makatnya kita mau hidup di dalam Tuhan Dua pihak pasti kerjasama Dua pihak pasti kerjasama Kita bertindak dulu Berlindung di dalam Tuhan Kita akui Tuhan Tuhan akan bertindak Dia akan menjaga kita Dia akan urus jalan kita Jadi itu makanya kita mau berlindung di dalam Tuhan Jadi ada satu saudari yang tua Dua menjaga Dia akan menjaga Tuhan juga Terima kasih Tuhan Kerana dia anak perempuan yang terkahwin dengan saudara kita Jadi demikian Memang dia anak perempuan yang adalah seiman kita Demikian dia membawakan ibunya tetap ke gereja Dua pada hari ahad Kerana pada hari ahad Wakan kelas pendidikan agama Kerana pada hari ahad Dia akan siapkan sarapan untuk semua Untuk murid-murid pendidikan agama Lepas itu kalau sudah selesai memasak Mereka akan semua persahabatan saudari Itu akan kumpul bersama-sama Berdoa, bacakan kitab Lepas itu doa Lepas itu mereka akan pula Lepas itu mereka akan pula Lepas itu Ini ibu ini ikut anak perempuannya tetap Jadi Sewaya mucing Ken suit Sejujurnya 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 Pertama kali Kau tetap Jadi itu adalah pertama kali Dia tetap Syukur Tuhan Jadi Waktu dia berdoa Jadi waktu dia berdoa Dia terima roh kudus Dan doa Dia terima roh kudus Terima roh kudus Lepas itu mereka berdoa Terima roh kudus Lepas itu dia mau bapis Terima roh kudus Lepas itu dia mau bapis Tidak Karena dia akhirnya akan menghabisahkan Dia sangat berat Adakah sangat ketika dia tidur Dia早nya masuk ke dalam masalah Tetapi dia akan tidur Ketika dia sudah mengganggu Ketika dia mau matanya mau terlap Ketika dia mau tidur Begitunya 깨�ah dia Mereka akan membentuk dia minus itu kemudian dari dia tetap kurang terus dia tetap duh terbang terus dia tetap shelter meletika dia kep DESA tego purang tapi terdampak 2010 threshold kemudian dia terbangun waktu itu takut dia tetap ditudu kedidakannya baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! lagi satu terang yang lebih terang daripada cahaya itu matahari jadi itulah syukur Tuhan itu lah Tuhan masih merupakan warisan dia biarlah dia sampai sekarang masuk ke zaman usia yang sangat tua tetapi masih di dalam Tuhan kepercayaannya tidak goyang dia tidak berasakan kasih Tuhan jadi mengapa dia tidak berasakan kasih Tuhan itu lah dia karena dia berlindung di dalam Tuhan dia berasakan kebangkang pakai tongkat dia masih di dalam kerja walaupun pakai tongkat yang kita ini tidak pakai tongkat pun susah tetapi orang yang Tuhan pakai tongkat pun boleh datang ke kerja tetapi这个年长者 虽然用拐杖 还是到教会 jadi apalagi kita 更何况是我们 yang masih sihat sihat di luar biar ya 还是健康 蛮健康的 itu lah makanya lagi mungkin berlindung di dalam Tuhan jadi kalau kita berlindung di dalam Tuhan kalau kita berlindung di dalam Tuhan kalau kita berlindung di dalam Tuhan kesukaanku jadi itulah makanya dia berkata orang kudus itu wah begitu mulia dan menjadikan kesukaan bagi raja Tuhan jadi artinya raja Tuhan inginkan jadinya dirinya seorang yang mulia seorang yang kudus jadi itulah dia mau jadikan dia dirinya seorang orang kudus juga jadi begitu juga dengan kita 我们也是一样 itulah supaya kita dia ada jizil supaya Tuhan bahagia warisan kita biarlah kita itulah makanya kita mau jadikan orang yang kudus jadi macam mana yang diorang kudus itulah di ayat keempat ayat keempat dan tanpa pesarnya kesitihan orang-orang yang mengikuti alat lain bahkan korban curahan mereka yang dari darat juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku Raja Tau tidak mau terlibat dengan pihak penyembahan bahala Itu lah dia mau terlibat diri dengan bahala Dia mau terlibat dalam dosa 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 Kita tidak mau ikut persembahat Gimana kita tidak mau ikut persembahan Lepas itu dia melupakan dia mau dia mau pujukkan Gimana kita tidak mau terlibat dalam perihal dosa Jadi, 意识 bahwa dia tidak mau terlibat dalam perihal dosa Itengkara tidak mau jadi orang yang kudus Kita juga dengan kita Kita semua menghargai Duhan Mengapa? Kita lihat di ulangan fasal 28. Ulangan fasal 28. Ayat 9. Ulangan fasal 28 ayat 9. Tuhan akan menetap engkau sebagai umatnya yang kudus. Yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan alamu. Dan hidup menurut jalan yang ditetapkan. Yang ditunjukkan. Itulah makanya, ini Tuhan telah memiliki kita. Di mana Tuhan telah menetapkan kita. Itulah sebagai apa? Sebagai umat orang yang kudus. Umat yang kudus. Umat Tuhan yang kudus. Siliwui kita. Itulah makanya, kalau kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Itulah kalau kita berpegang kepada perintah Tuhan. Itulah kalau kita berpegang kepada perintah Tuhan. Itulah kita tidak lagi melakukan yang dosa. Wem不再犯罪. Itulah kita tidak melakukan yang jat. Wem hanya melakukan yang ikut, yang diperintahkan oleh Tuhan. Menghasilkan warung. Itulah kita tetap dijadikan orang kudus Tuhan. Kalau kita jadikan orang kudus Tuhan. Itulah ayat 10 perkata. Maka sekalang bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan disebut di atasmu, mereka akan takut kepada kamu. Kerana kita adalah orang kudus. Orang lain pun boleh nampak. Sekali nampak bukan kita. Melainkan dia nampak nama Tuhan. Itu lah, nama Tuhan dimuliakan. Sekali mereka nampak nama Tuhan. Itu takut. Itulah mereka takut. Jadi itulah. Coba sekarang kita berdiri di luar sana. Kita lihat kita lah. Ada orang takut kita lah? No, ada o. 好,肯定會. Apa? 마�ency? Mereka nampak nama Tuhan lah. Apa? Mereka nampak nama Tuhan lah? Baayah itu. Ini apakah nampak naman Tuhan. mungkin kamu mahal yang nampak nama Tuhan. Mereka nampak nampak Tuhan. Mereka nampak nama Tuhan. Terbukti ini. Jadi, mereka nampak nampak Tuhan. Mereka nampak nampak lagi. Mereka nampak nampak siapa ini. Mereka nampak nampa? Itu adalah nama yang lebih baik Karena dia nampak nama Tuhan Nama yang lebih baik tidak akan nampak Menurutnya, kita mau jadi orang yang lebih baik Sekarang kita mau jadi orang putus Ada satu saudari 有一位姐妹 Dia bawa satu selesai Dia bawa sempatisan tentang ke gereja Dia bawa ke sempatisan 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 Jadi, sempatisan ini pertama kali Dia bawa ke gereja Dia bawa ke gereja Dia bawa ke pabintu Tiba-tiba dia nampak satu saudara Terus dia pulang Dia tidak mau ikut lagi kemaktian Dia tidak mau ikut lagi kemaktian Karena dia nampak satu saudara Karena satu pekan itu semua tahu Saudara ini pemalas Sikit-sikit pemalas Karena sentuhan sangat cil Jadi memang ini adalah orang yang sangat terbukit dan tidak menyesal Dan akan melakangkan mereka Dan akan menyebut semua orang dan mengkritik dengan membuat orang yang merupakan Jadi orang yang sangat terbuktuh Jadi orang yang sangat terbuktuh dengan mereka Saya sangat tertarik Itu kekongsi, harus melakukannya karena berarti tidak nama Tuhan karena masih lagi banyak karena masih berlaku karena dia nama Tuhan untuk orang takut takut tidak takut takut sama dengan Dia Mereka takut, karena dia mau dimakihamun. Itulah makanya kita hidup dalam Tuhan. Itulah kita mau melakukan yang kudus. Bukan kalau perintah Tuhan. Jadi itulah kita tetap di dalam Tuhan. Jadi itulah kita akan tetap di jaga Tuhan. Dan orang nampak pun orang yang kutus. Itulah makanya kita hidup kita. Itulah kita mau hidup, pegangkan perintah Tuhan. Supaya kita tetap jadi orang yang kutus. Supaya orang nampak nama kita. Nampak nama Tuhan. Itu makanya nama Tuhan akan dimuliakan. Jadi kita mau syukur kepada Tuhan. Supaya kita tetap bersama pegangkan perintah Tuhan. Supaya kita tetap memegangkan perintah Tuhan. Kita lihat kembali Masmur. Kita lihat kembali Masmur. Masmur fasal 16. Kita baca di ayat 16 ayat 6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang bermain. Yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jadi ini merupakan satu tali pengukur. Di mana tali pengukur ini jatuh. Di mana sampai di tempatnya, di tempat yang bermain. Dan jadikan milik pusakaknya. Jadi artinya pengukur ini tetap jadi pusakaknya. Dan diturunkan kepadanya. Itulah jadi pusakaknya. Ini adalah pengukur ini tidak akan lari daripada dia. Ini adalah pengukur ini tetap di dalam dia. Ini adalah pengukur ini tetap di dalam dia. Jadi apa itu pengukur? Ini adalah untuk mengukur. Jadi itu adalah mengukur apa? Kita lihat wakyu. Di dalam kitab wakyu. Kita lihat di fasal ayat 11. Ayat 1. Wahyu fasal 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepada bu sepatan bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan katanya yang berikut. Bangunlah dan ukurlah baik suci alat, misbah dan mereka yang beribadah di dalam dia. Jadi itu adalah makanya kita mau ada pengukur ini. Jadi pengukur ini untuk mengukur apa? Ini adalah baik suci Tuhan. Terus mengukur gereja. Ini adalah mizbah yang adalah minum. Lepas itu misbah. Ini adalah doa. Ini adalah suci Tuhan. Ini adalah melihat bagaimana doa kita. Ini adalah untuk melihat bagaimana doa kita. Lepas itu, kita lihat ada berapa doa kita. chtelang piasa ukur. Lepas itu, ukur mereka yang beribadah di dalamnya. Itu adalah kita sendiri. Itu adalahстmah ukur. Di dalamnya. Itu adalah kita sendiri. Ini adalah maka ukur. Kita tidak berkuali kita sendiri. Kita tidak akan ukur. Partai kita saja. Tiap hari ukur. Mesti tiap-tiap hari ukur Dia boleh tiap-tiap ukur Disebabkan itu pengukur ada di dalam Dari pusaka kita Itu lah makanya setiap kali Setiap hari Uji diri kita Menyelidiki diri kita sendiri Macam mana kehidupan rohani ini hari ini Ada yang saya berdoa kah? Ada baca kitab kah? Saya berdoa kah? Saya berdekat ke Tuhan kah? Saya berdoa kah? Saya berdoa kah? Saya berdoa kah? Jadi itu lah jangan berhenti ukur Jadi kita berhenti ukur Kita lama-lama tidak dapat tahu macam mana kepercayaan kita Tidak kerana tetap kali Bukan sih. Bukan sih. Öyle sampai kita sampai 10. Dari 0, sampai 10. Dari 0, sampai 10-10. Dari 10, sampai 30. Dari 30-50. Dari 50-50. Oh 6 6 6. Dari 50. Tidak apa-apa. Dari itu lah syukur Buhan. Dari itu tidak mau hari-hari ukur. Dari itu pengukur itu ada di dalam diri kita. Itu adalah makanya Tiap-iap hari mengukur Kalau kita mengukur Kalau kita mengukur Tuhan tetap bahagian kita Tuhan肯定是我们的产业 也是我们的分 也成为我们 Bihalak kita Tuhan membantu kita Jadi kita minta mahu Tuhan bantu 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 kita Tadi satu pun tidak ada jicil I至于 Tidak mahu Tuhan Tidak mahu Tuhan Melainkan kita Jadikan Tuhan warisan kita Bihalak kita Kita minta mahu Tuhan bantu kita Kita minta mahu Tuhan bantu kita Tuhan bantu kita Tuhan bantu kita Amin Kita re照 kita Untuk selesai Yang keliat Kita rehat Kita minta mahu Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih. Terima kasih.